Siapa sih yang tidak kenal dengan Ustad Kondang satu ini, yakni Ustad Yusuf Mansur? Namun kali ini Ustad Yusuf Mansur tengah diberondong gugatan perdata berkaitan dengan bisnisnya yaitu patungan investasi. Penggugat menuding Ustad Yusuf Mansur menggelapkan dana yang telah mereka setor untuk investasi pembangunan hotel dan juga apartemen. Walaupun memang di sisi lain, Sang Ustad telah mengklarifikasi bahwa dia dan tim sudah mengembalikan uang milik para investor meskipun masih ada yang kurang. Nah, kasus dugaan penggelapan dana investasi ini seketika membuat masyarakat bertanya-tanya alias kepo tentang kekayaan Ustad Yusuf Mansur. Karena memang sebagai seorang pendakwah kondang di tanah air, Sang Ustad juga dikenal tajir melintir. Nah, penasaran gak sahabat pintar? Dari mana sih sumber kekayaan yang dimiliki oleh Sang Ustad ini? Yuk langsung aja sahabat pintar kita simak penjelasan berikut ini. Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Sumber kekayaan Ustad Yusuf Mansur yang pertama yakni adalah saham. Sang Ustad memang dikenal sebagai salah satu Ustad yang sangat aktif menanam saham di beberapa perusahaan. Salah satu yang paling besar yakni beliau memiliki saham PT Bank MNC Internasional atau kode sahamnya BABP senilai 250 juta saham BABP ini. Jika harga perlembar saham dari BABP ini adalah 322 rupiah, itu artinya uang Ustad Yusuf Mansur yang tertanam di saham MNC Bank tersebut mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya sahabat pintar padahal hanya dari satu saham BABP saja. Selain di saham BABP, Ustad Yusuf Mansur juga tercatat memiliki saham di Bank Syariah Indonesia dan juga Klub Sepak Bola Polandia di tahun 2018. Ditambah lagi di pertengahan tahun 2021, Ustad Yusuf Mansur diketahui membeli saham PT Zebra Nusantara atau kode sahamnya ZBRA di mana ZBRA ini adalah perusahaan logistik. Kemudian sang Ustad juga mulai membeli saham di emiten properti, yakni PT Repower Asia Indonesia atau dengan kode saham Real. Nah, di awal Agustus di 2021 ini, beliau melakukan pembelian sebanyak 6 juta lot saham atau 600 juta saham. Beliau membeli di sekitar harga 50 rupiah per lembar saham, sehingga dana yang beliau kucurkan sekitar 30 miliar rupiah. Memang Ustad Yusuf Mansur ini dikenal dengan sebutan Mansur Mologi, dengan mengoleksi beberapa saham BUMN, termasuk PT Garuda Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, dan satu lagi PT Bank MNC Internasional atau BABP tadi. Meskipun hampir setiap saham yang dikaitkan dengan namanya akan terdorong naik setidaknya dalam jangka pendek, Ustad Yusuf Mansur ini membantah melakukan pom-pom saham tertentu, dan mengingatkan bahwa investor saham mesti hati-hati karena dalam investasi ini ada penumpang gelap. Dalam berbagai kesempatan lain, ia juga memberi tahu para pengikutnya agar tidak terbawa pasar, melakukan pembelian saham yang memang memiliki fundamental bagus sehingga dapat berinvestasi secara jangka panjang. Sumber kekayaan Ustad Yusuf Mansur yang kedua yakni Paytrend. Sahabat pintar pasti sudah tidak asing lagi kan dengan aplikasi manajemen aset Paytrend yang ramai beberapa tahun yang lalu. Dan memang sering banget kok dipromosikan oleh masyarakat yang berasal dari kalangan pesantren. Aplikasi tersebut juga cukup ramai peminatnya karena bisa digunakan untuk pembayaran dalam jaringan, seperti tiket perjalanan, tagihan rutin, dan pembelian pulsa elektrik. Namun, tahu nggak sahabat pintar bahwa Paytrend ini sempat dibekukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2017? Alasannya, perusahaan manajemen aset milik Ustad Yusuf Mansur ini harus mengantongi izin terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia bisnis uang elektronik. Bahkan beliau tengah berencana membawa perusahaan teknologi finansial pembayaran elektronik ini untuk melakukan inisial public offering atau IPO atau penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia. Terkait hal itu, dalam jangka waktu dekat, Paytrend memulai dengan konsultasi ke Autoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Bank Indonesia. Sumber kekayaan yang ketiga, yakni bisnis kuliner. Selain menekuni dunia investasi dan juga uang elektronik, Ustad Yusuf Mansur juga memiliki sejumlah bisnis kuliner yang tersebar di banyak kota. Beberapa bisnis kuliner yang dimiliki oleh Ustad Yusuf Mansur adalah warung stick and shake, bebek haji selamat, dan stick obong yang pastinya sahabat pintar sudah pernah datang kan? Ya, walaupun memang Ustad Yusuf Mansur bukanlah pemilik brand-brand tersebut sepenuhnya, perannya dalam mengembangkan bisnis-bisnis kuliner tersebut yang tersebar di banyak kota juga sangatlah penting. Tentu saja keuntungan yang didapatkan dari bisnis-bisnis kuliner tersebut sangatlah besar. Total gerainya saja mencapai lebih dari 200 unit dengan nilai transaksi di bisnis kuliner tersebut mencapai 500 miliar rupiah per tahun. Belum lagi masih banyak usaha kuliner brand-brand milik Ustad Yusuf Mansur yang memang belum diketahui oleh banyak orang. Nah, itu tadi tiga sumber kekayaan dari Sang Ustadz sahabat pintar. Apakah sumber kekayaan Sang Ustadz hanya berhenti di situ? Tentu saja tidak sahabat pintar. Jadi memang masih banyak sumber kekayaan lainnya, yakni seperti biro perjalanan, usaha patungan, hingga membeli hotel. Atau mungkin sahabat pintar juga ada yang mengetahui bahwa Yusuf Mansur memiliki usaha-usaha lainnya atau sumber kekayaan lainnya? Langsung tulis di kolom komentar ya sahabat pintar. Terima kasih telah menonton!